Yang spesial, ini kursinya tadi saya bilang bisa dioperasikan melalui remote ini ya teman-teman ya. Kita langsung demokan si well cupnya ini berfungsi dengan baik ya teman-teman ya, yuk. Nah, kayak gini teman-teman, tinggal ditahan aja. Nanti teman-teman bisa demokan ya. Nah, proper banget pokoknya buat teman-teman semua. Remote-nya keren juga ya, simple tapi praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi siang sering ada malam, sobat JBS Auto dimanapun teman-teman berada. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel JBS Auto sehingga kita bisa sampai seperti sekarang. Bisa terus kasih rekomendasi seputar dunia otomotif. Kali ini kita ada spesial buat teman-teman semua, satu unit yang bisa jadi pertimbangan buat teman-teman semua. Pada unit berikut teman-teman bakalan dapat yang spesial yaitu diantaranya pastinya ada sedikit modifikasi atau dari pabrikannya sudah seperti itu ya. Yuk kita langsung menuju ke unitnya. Kita ada Toyota Sienta V-Matic 2020 seri yang well cap teman-teman. Oke teman-teman kita langsung mulai bahas sedikit dari Sienta V-Matic seri well cap 2020 dan juga unitnya antik banget teman-teman. Kilometer baru 17 ribuan. Langsung aja kita bongkar secara detail unit berikut. Dari fascia depan teman-teman bisa lihat berikut seri yang spesial karena ada well capnya ya. Jadi buat teman-teman yang sayang orang tua teman-teman bisa jadi rekomendasi unit yang berikut ini ya. Berikut ada ciri khasnya ada grill chrome-nya menunjukkan seri V dari si Sienta ini ya. Nah dia coba memberikan ciri khas dari grill depannya berbentuk chef huruf V kayak gitu teman-teman. Dan juga soal teknis nanti teman-teman bisa lihat ulasannya di channel youtube lain pastinya ya. Saya bahas mengenai detail real dari kondisi mobilnya nih. Karena mobil berikut ready tersedia di caroline.id cabang pondok pinang teman-teman. Jadi buat teman-teman nanti bisa kontak nomornya ada di pojok video atau link WA-nya ada di kolom deskripsi. Teman-teman tinggal screenshot aja nanti konfirmasi ke VSC Sales yang akan terhubung ke teman-teman semua. Oke lanjut lagi kita di bagian depan semuanya masih utuh teman-teman. Teman-teman karena udah ciri khas spesial dari caroline.id teman-teman bakalan dapet unit yang apa ya. Ya seperti ini teman-teman lihat gitu kan. Semuanya prima siap pakai siap gas luar kota pokoknya. Pajak juga terima nanti kalau proses kredit kondisi panjang ya. Kalaupun cash juga pajaknya bulan 11 kaleng sampai 25. Platnya Jakarta Selatan genap ya teman-teman. Dan oke berikutnya yuk teman-teman kondisi semua masih utuh ya. Nggak ada yang retak apalagi sampai pecah-pecah. Nggak lumayan ya di caroline.id pokoknya unit-unit pilihan ada di caroline.id teman-teman. Seperti ini teman-teman nanti bisa. Nah ini ada sensor sentuhnya aja jadi kalau kondisi. Oke ini kuncinya seperti ini teman-teman. Ini kondisi saya lock lagi. Nah tinggal dikantongin aja teman-teman tinggal ini. Nah kayak gitu ya. Jadi tinggal dikantongin. Dideketin sama unit mobilnya. Tekan yang tadi. Oke berikut kita masuk ke bagian interior depan teman-teman. Semua masih utuh. Masih apa ya min kondisinya ya. Mulai dari sini teman-teman dari door trim. Nah ini hard plastiknya masih oke. Masih utuh. Ada aksen cahitan di sini ya. Tapi semua hard plastik ya. Kondisi masih utuh semua. Di sini ada handrest. Dari fabric teman-teman jadi lebih nyaman dalam perjalanan jarak jauh. Buat teman-teman semua. Semua kondisi electrical aman. Jadi teman-teman better bisa langsung test drive. Check unit test secara detail di caroline.id cabang kondok. Cabang Cineer ya teman-teman. Sorry ya. Lagi ini semua udah elektrik. Di keempat sisinya ya. Bisa dioperasikan melalui PC driver. Lagi itu ada retract juga ya. Buat di sini. Jadi spionnya bisa electric retract dan juga electric mirror. Buat teman-teman semua. Masih fungsi ya teman-teman ya. Oke ke bagian driver. Ini udah lengkap banget. Kondisi stirnya juga masih utuh banget teman-teman. Kalau orang teman-teman bilang masih kulit curup nih. Buat teman-teman bisa buktikan langsung kondisi real dari unit ya. Nah berikut juga sudah start stop engine. Tadi teman-teman tinggal di dekatkan aja kuncinya. Dikantongin. Tinggal tekan tombol berikut ya. Oke ada cup holder disini. Juga lengkap pengaturan semua segala macem. Juga MID nya masih utuh. Masih bening ya. Nah itu teman-teman bisa lihat. Oke coba kita masuk ke sebelah sini yuk teman-teman. Oke teman-teman kita sudah ada di bagian sisi driver si Sienta V-Matic tahun 2020. Dengan kilometer yang antik 17 ribuan aja. Jadi mohon maaf kalau ada kekeliruan informasi. Teman-teman better langsung kontak ke PIC terkait di caroline.id pondokpinang. Salah lagi kan. Caroline.id cinere ya teman-teman. Jadi caroline ini banyak cabangnya. Tersedia ratusan unit. Tersebar di berbagai cabang. Jadi teman-teman tinggal kontak. Nomornya di putuk video. Dan juga link WA nya di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke coba kita start up ya. Jadi teman-teman tinggal dikantongin aja. Oke sembari kita injek rem. Kita nyalakan yuk. Kita start up ya. Nah kayak gini teman-teman. Oke coba kita tutup. Oke. Oke untuk audio semua berfungsi dengan baik. Jadi buat menghindari copyright teman-teman. Kita kecilin aja ya. Kalau mau dari musiknya. Kita langsung nyalakan AC nya. Biar enak. Biar nyaman buat teman-teman semua. Mana mang. Oke. Oke. Oke baik teman-teman. Kondisi AC. Oke. Adem banget teman-teman kondisiasi nya ya. Ini saya kecilin lagi deh. Nah seperti ini teman-teman. Untuk pengaturan steering nya. Dia hanya ada. Apa ya. Stilting aja ya. Teleskopik nya belum ada. Oke kondisi setir. Oke tadi kita sudah bahas. Dan electrical teman-teman. Better langsung cek unit nya. Berikut di caroline.id. Cinere. Ini semuanya proper. Oke semua works. Teman-teman bisa lihat. Kilometer. 17.000. Ini udah terkenal banget sih. Caroline.id itu. Mobil-mobil stoknya itu. Pilihan buat teman-teman semua. Belanja mobil. Bebas PR ya. Di caroline.id ya. Jadi teman-teman bisa buktikan. Transaksi bisa sampai seluruh Indonesia Raya. Nanti dibantu oleh PIC terkait. Pembelian cash ataupun credit. Is oke ya. Apalagi ya teman-teman. Ini kondisi. Persenlink. Metik. Nanti yang spesial kita bahas. Abis ini ya. Kondisi semua masih utuh. Penamanya tuas hand ramp juga oke. Masih. Wow ini min banget kondisinya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang dapet unit berikut beruntung ya. Langsung buktikan datang ke caroline.id cabang Cinere. Segala macem ada rear defogger. Ada ionizer nya nih. Jadi buat teman-teman lebih dapet udara yang fresh ya. Di dalam mobil pastinya. Nah ini kita tinggal diaktifin on off nya. Akan aktif. Kondisi lampu berwarna biru. Oke. Berikut bagian depan teman-teman. Kita lanjut ke sunfeasor. Sudah ada kacanya. Jadi teman-teman lebih proper dalam menjaga penampilan. Ya. Plafot juga masih utuh banget teman-teman. Masih bersih. Wangi. Indikasi. Apa ya. Pemakaian pribadi. Dan juga terawat pastinya. Nggak bekas ropok segala macem. Nggak ada ya. Bisa teman-teman lihat. Nanti cek unit kesini langsung. Oke. Sunfeasor di kedua sisi ada vanity mirror nya. Cangkap pokoknya. Oke. Kebagian dashboard semua masih utuh. Hard plastic oke. Semua masih utuh. Nggak ada yang retak ataupun pecah. Ada cooler box disini. Jadi teman-teman kalau taruh disini bisa adem nih. Yang bisa ada tempat penimpangan tertutup. Dan juga ada open space di bawahnya. Cup holder. Jadi emang ini MPV kekeluargaan banget teman-teman ya. Cocok pasti buat teman-teman besok. Libur lebaran pastinya. Oke. Berikut penampakan dari dashboard bagian depan ya. Kita beranjak ke yang spesial yuk. Baris kedua bagian teman-teman. Teman-teman. Oke teman-teman. Berikut sliding door nya. Kanan-kiri elektrik. Dan juga bisa diakses melalui remote nya tadi ya teman-teman. Bisa diakses kita masuk yuk. Nah. Wah ini mah enak banget teman-teman. Nyaman buat teman-teman semua. Yang cari kenyamanan ya mobil ini ya. Kita tutup dulu biar makin nyaman ya. Nah. Enak banget kan pastinya teman-teman. Tingkat kenyamanannya luar biasa. Dan juga mobil yang gak pasaran pastinya teman-teman ya. Semua masih oke. Double blower. Bisa teman-teman cek. Ini masih aktif semua ya. Nah. Jadi buat teman-teman langsung aja deh. Melipir ke Starline. Pondok Pinang. Tuh lagi-lagi Pondok Pinang ya. Cinere teman-teman ya. Oke. Semua masih butuh teman-teman. Teman-teman elektrikal kedua sisi pintunya juga utuh. Ada cup holder. Ini nyaman banget. Posisi tadi driving position saya seperti ini. Sisanya banyak banget. Nyaman. Dan juga. Apa namanya. Decknya juga rata ya. Jadi teman-teman bisa aksesnya oke nih. Kayak gitu. Nah di belakang selain space yang luas di sisi driver baris kedua yang spesial di sebelah sini teman-teman. Kondisi apa namanya ya. Kursinya yang sebelah kiri. Ini spesial buat teman-teman yang sayang orang tua. Peduli sama temannya yang disabilitas teman-teman bisa angkut unit berikut Sienta seri Well Cup ya teman-teman ya. Jadi nanti coba kita operasikan si Well Cup ini masih berfungsi dengan baik buat teman-teman semua. Oke. Kayaknya kita langsung buktikan aja kali ke belakang ya. Oh iya. Tiga baris ini ya. Yang spesial buat teman-teman semua. Ini ada tiga baris tapi yang sebelah sisinya aja ya. Yang satunya ini. Jadi buat teman-teman taruh tadi. Kursi roda segala macem buat teman-teman yang sayang orang tua. Peduli sama teman-teman yang disabilitas buat spes, buat naro, kursi roda segala macem di sebelah sini ya. Pokoknya proper banget sih buat teman-teman semua. Oke teman-teman kita langsung buktikan dari ke keadaan dari real dari si Well Cup ya sendiri. Berfungsi dengan baik atau enggak. Enak banget ada handrestnya. Perjalanan jauh pastinya nyaman banget teman-teman. Oke. Kita bergeser ke sebelahnya yuk. Nah. Nah enak banget teman-teman. Nyaman buat teman-teman berpergian jauh besok lebaran proper pakai unit berikut ya. Dari caroleng.id pastinya. Nah yang spesial. Ini kursinya tadi saya bilang bisa dioperasikan melalui remote ini ya teman-teman ya. Coba yuk kita demokan ya buat teman-teman semua. Oke jadi kita langsung demokan si Well Cup-nya ini berfungsi dengan baik ya teman-teman ya. Yuk. Nah kayak gini teman-teman tinggal ditahan aja. Nanti teman-teman bisa demokan ya. Nah proper banget pokoknya buat teman-teman semua. Nah kayak gitu. Nanti tinggal dipapah buat orang tuanya atau dibantu temannya kayak gitu ya. Kita balikin lagi. Tinggal di... Klik tahan di salah satu tombol berikut ya. Coba kita masuk ke dalam lagi yuk. Nah berikut teman-teman kondisi kita masuk ke dalam mobil lagi ya. Oke buat teman-teman yang sayang sama orang tua dan teman-teman peduli sama penyandang disabilitas. Angkut unit satu berikut. Toyota Sienta V-Matic 2020. Kilometer baru Rp17.000. Oke. Kita lanjut ke bagian bagasi belakang ya teman-teman. Oke teman-teman kita sudah berada di bagian belakang dari fascia Sienta V-Matic 2020. Teman-teman di bagian belakang sudah lengkap banget rear divogger. Ini semua masih mulus banget kondisinya. Rear wiper juga oke karet-karetnya. Nanti teman-teman yang penasaran ataupun ragu langsung aja kontak ke VSC terkait. Sebrotan air juga utuh. Dan juga emblem semuanya utuh. Toyota Sienta V-Matic teman-teman. Oke semua juga bumper utuh. Sensor parkir ada dua titik. Dan juga pastinya ada rear camera buat teman-teman saat parkir lebih safety pastinya ya. Oke kita buka yuk ke bagian belakang ya. Oke kita buka teman-teman. Oke teman-teman berikut ke bagian bagasi belakang atau bagian belakang si mobil Sienta ini. Tadi sudah kita informasikan kalau di sebelah ini kosong. Jadi peruntukan buat teman-teman bisa taruh kursi rodanya di sebelah sini atau segala macam teman-teman bisa taruh di sini. Sisanya seperti ini. Dan kalau dilatakan nanti di bagian kursi belakang seperti ini ya. Nanti bisa diatur lagi buat teman-teman sesuai dengan situasional teman-teman mengambudi saat itu ya. Oke ini semua masih seger banget teman-teman ya. Oke karpet-karpet juga masih oke. Nih teman-teman bisa dilihat ya. Untuk dong krakas segala macam masih bening banget. Toolkit segala macam. Jadi teman-teman second rasa baru ini unitnya Sienta V-Matic seri World Cup 2020 tahunnya. Oke seperti itu teman-teman. Kita berancak ke closing ya teman-teman. Baik teman-teman kita sampai juga di penghujung video. Mohon maaf kalau durasinya agak panjang. Teman-teman langsung bisa aja kontak ke PSG terkait. Kalau udah teman-teman cocok akan unit berikut. Penasaran atau ragu langsung kontak ke caroline.id sinera ya teman-teman. Oke berikut di bagian closing tadi kita ketinggalan bagian kondisi engine bay-nya. Cup mesinnya seperti ini. Ini semua udah dibersihkan. Dalam artian emang ini kondisi unit yang nggak banyak PR ya. Karena di caroline.id sendiri ada jaminan 7G+. Jadi teman-teman nanti bisa tanyakan 7G+. Poin-poinnya apa aja. Dan juga ada garansi buyback. Kalau mana terbukti unit dari yang teman-teman mau. Ada indikasi kilometer putaran dan juga bekas tabrak ataupun bekas banjir. Teman-teman akan ada garansi buyback. Nah seperti ini engine bay-nya. Semua masih utuh teman-teman. Nggak ada indikasi bekas tabrak, bekas banjir. Tapi buat teman-teman biar memastikan bisa langsung bawa teman-teman. Teman-teman yang dipercaya buat ngecek kondisi dari mobil yang dipengenin. Atau lain sebagainya. Ini semuanya masih fresh banget teman-teman. Bisa langsung buruan. Sebelum keduluan sama yang lainnya. Sienta V-Matic 2022. Kilometer 17.000. Seri welcome kursinya tadi bisa buat teman-teman memudahkan dalam memanjakan orang tuanya. Ataupun teman-teman yang penyandang disabilitas. Oke jadi buat teman-teman semua nanti bisa langsung kontak ke PSI terkait. Oke buat yang mau kredit nanti teman-teman bisa tebus unit berikut cukup DP 10 juta. Ataupun sesuai kapasitas teman-teman semuanya fleksibel. Harga cash di 200 jutaan aja teman-teman. Untuk detailnya kontak langsung ke nomor yang ada di pojok video atau link WA di kolom deskripsi teman-teman. Dan sekian video Sienta V-Matic seri welcome. Buat teman-teman semua langsung gaskan selagi ada. Jangan sampai keduluan sama yang lainnya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di liputan lainnya. Bye-bye.